Intro Belum juga selesai kasus senduga, kembali muncul kasus demonstrasi yang terjadi di beberapa tempat di wilayah Papua dan Papua Barat yang dipicu oleh perlakuan diskriminatif dan ungkapan bernada rasisme yang dilakukan oleh orang ataupun pihak tertentu. Hal ini menunjukkan adanya kesejangan pemahaman diantara masyarakat berbangsa. Situasi seperti itu tentu dapat dimanfaatkan oleh orang-orang maupun kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kepentingan untuk menguntungkan dirinya maupun kelompoknya yang bertujuan untuk merusak persatuan dan kesatuan NKRI. Menyikapi hal tersebut, gerakan seluruh kebangsaan yang dipimpin oleh Prof. Mahfud MD, mantan Hakim MK, bersama beberapa tokoh Papua menggelar pertemuan dengan tema Merajut Kembali Papua Dalam Keindonesiaan Kita yang diadakan di Hotel Grand Sahit, Jakarta. Selain itu beberapa tokoh bangsa juga terlihat hadir diantaranya Hajah Sinta Nuria Wahid, Prof. Kurai Sihab, Prof. Alwi Sihab, Romo Franz Magnis Suseno, Alisha Wahid, serta beberapa tokoh kebangsaan lainnya. Ketuaannya saudara sudah tahu, saya hanya ingin mengatakan begini, kita menyuruhkan kepada semua pihak, kepada aparat, kepada pemerintah, kepada tokoh-tokoh adat, kepada tokoh-tokoh LSM, tokoh gerakan, untuk sekarang ini mulai melakukan pendekatan dialog-dialog yang konstruktif dan persuasif. Kekerasan supaya dihentikan tindak kekerasan yang meresahkan masyarakat dan melumpuhkan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat, kegiatan sehari-hari masyarakat yang di beberapa daerah itu terganggu, supaya dihentikan melalui persuasi dan dialog yang konstruktif. Yang kedua, tentu sesudah suasananya tenang, sudah kerusuhan terhenti, lalu disisir masalahnya, penegakan hukum. Penegakan hukum itu tidak bisa dihindarkan kepada siapa saja. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!